Sudah kami putuskan, tahun depan kami tidak akan impor beras lagi, insya Allah, tahun depan. Pak Menko, itu soal garam saya kandalikan. Kalau saya diberi untuk mengatur mengandalikan garam, sudah. Tahun depan, Pak Menko, saya jamin kita tidak usah impor garam konsumsi lagi. Jadi, walaupun kita belum menambah jumlah lahan, perkebunan tebu kita tahun 2024, produktifitasnya dari 2,2 meningkat menjadi 2,4 tahun 2024. Tahun depan diperkirakan kita akan produksi 2.600.000. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah rapat kemarin, kita putuskan, insya Allah, tahun depan Indonesia tidak akan impor gula untuk konsumsi. Kita akan simak mengenai hal ini dalam ulasan yang lebih dalam melalui keynote speech bertajuk Strategic Policies for Enhancing Food Security and Promoting Downstream Development. Dan kami akan mengundang, yang terhormat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. Honoris Kausa, Bapak Zulkifli Hasan, SEMM, berkenaan naik ke atas panggung dan menyampaikan keynote speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini sudah sakti dapat wahyu lagi, bayangin. Wakil Menteri KKP, Pak Didit Herdiawan yang tadi telah memberikan sambutan, saya kira saya soal kelautan tidak mengulang lagi. Tadi Bapak Presiden sudah lengkap itu walaupun pendek, kira-kira itulah visi-misi di bidang kelautan yang disampaikan Bapak Presiden tadi. Juga sudah Pak Wamen. Para Duta Besar yang saya hormati, Excellency Ambasador, Semuanya saja banyak yang datang ini, ada Mr. Prapan Disyatat dari Thailand, Miss Penny William, Dominic Jeremy, United Kingdom, Pak Mr. Niko, Tapantong dari Petnam, Louis Guillermo, Ecuador, Mohamed Trabelsi, Tunisia, Republik Tunisia, Galma Mukeboru, Republik Kenya, Belmiro, Republik Zambik, karena sudah semua di absen, semua Pak, kalau nanti tidak di absen satu, nanti marah sama kita. Abdel Wahab Al-Jazair, Saudara-saudara anggota DPR, Pimpinan Komisi 4, Ahmad Yohan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Alin Mus, Kapoksi Partai Golkar, Pak Selamet, Kapoksi PKS, Heri Darmawan, Kapoksi Partai Amanat Nasional, Usman Husin, anggota Komisi 4 DPR. Tentu Bapak-Ibu, para narasumber, ada Dr. Ageng Herianto, ramai sekali ini rupanya, lengkap, Hans Josten, Pak Stephen, Ibu Ishartini, Pak Robert Cuanda, dan tentu Bapak-Ibu, Ibu, Ibu, Tuan-Tuan, Puan-Puan, semua yang saya hormati, yang mohon maaf kalau saya tidak dapat sebut satu persatu, semuanya. Saudara-saudara, saya akan bicara kebijakan secara umum, Bapak Presiden Pak Prabowo sudah berkali-kali menyampaikan, bahwa top priority, prioritas utamanya pemerintahan yang sekarang, adalah suasembada pangan. Pangan dalam artian luas, saudara-saudara. Yang selama hampir 28 tahun, Indonesia mengalami reformasi, memang sektor pangan ini paling tertinggal. Kami mengakui, kami tertinggal dari Vietnam, kami mungkin tertinggal dari Thailand, tetangga-tetangga kami. Karena pada lima tahun pertama, reformasi fokus kepada pembangunan bidang politik, sampai 10 tahun. Kemudian dilanjutkan Pak Jokowi, fokus kepada pembangunan infrastruktur, saudara-saudara. Jadi hampir 27 tahun, memang sektor pangan agak tertinggal. dibanding pada masa pemerintahan Pak Harto, zaman Ordu Baru, yang bidang pangan menjadi fokus perhatian utama. Oleh karena itu, Pak Berobosul mengatakan, kita harus suasembada pangan, Indonesia harus suasembada pangan. Yang pertama disampaikan di sidang MPR, waktu beliau pelantikan, suasembada pangan, harus tercapai pada tahun 2029. Tapi baru dua minggu, setelah dilantik, beliau mengatakan, kita harus suasembada pangan tahun 2028. Tapi tadi, beliau bicara di APEC dan di G20, Indonesia harus suasembada pangan pada tahun 2027. Maka dibentuklah salah satu yang menangan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kenapa dibentuk kementerian ini? Saudara-saudara, kalau kita lihat, kenapa Indonesia sangat tergantung kepada impor, terutama Bidang Pangan. kami impor dari hasil pertanian selama ini kira-kira hampir sama dengan produksi pertanian kami. Total yang kita impor di bidang pangan ini, Bapak Ibu sekalian, 30 juta ton. Hampir sama dengan produksi beras kita. 30 juta ton itu ya ada gula, ada beras, ada garam, ada terigu, ada kedele, dan lain-lain. Jadi, tidak mudah untuk mewujudkan apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden atau program Bapak Presiden itu agar kita Indonesia suasembada pangan pada tahun 2027 memang tidak mudah. Saya ambil satu contoh, kita kalau ingin suasembada beras saja, satu item saja, itu kebijakannya luar biasa. Hampir terkait dengan seluruh kementerian. Ada kementerian kelautan tentu yang sangat penting, sangat menentukan. Tadi sudah sampaikan kelautan, kelautan belum ikannya, belum biodiversitas yang begitu banyak, hilirisasi di sektor kelautan. Kalau di bidang pertanian padi perlu irigasi, ada Menteri PU, perlu pupuk, ada Kementerian Badan Usaha milik negara, rumit Bapak Ibu sangat tersebar di mana-mana. Kalau kita ingin mengejar Thailand atau Vietnam, kita perlu bibit yang unggul. Ya hampir sudah 10 tahun kami tidak melakukan riset mengenai bibit yang unggul itu. Ada namanya BRIN. Kebijakan-kebijakan sosial yang berserak di mana-mana, inilah yang pertama kami coba atasi, kami sederhanakan sehingga kita bisa lebih cepat melakukan kebijakan-kebijakan sehingga suasana lapangan itu bisa kami capai. itu. Dalam tempo ini tanggal 10, berarti kita sudah berapa lama Pak Wayu? Satu bulan, satu setengah bulan, satu bulan 20 hari. Satu bulan 20 hari kami sudah melakukan berapa langkah-langkah penting. yang pertama tentu penentuan raca komoditas karena itu akan sangat berpengaruh terhadap impor, ekspor produk-produk pangan yang sekarang sudah diatur oleh Kementerian Bidang Pangan. Yang kedua kami juga sudah menyelesaikan alur pupu akan sangat menentukan apakah kita bisa meningkatkan produk atau tidak di bidang pertanian. yang tadi mengular melalui beberapa aturan-aturan ada aturan bupati, ada aturan gubernur, ada aturan Kementerian Keuangan, ada aturan Menteri Peragangan dan lain-lain. Luar biasa panjang. Sehingga pupu kadang-kadang sampai pada waktu panen, bukan pada waktu musim tanam. Ini sudah kami selesaikan. sehingga sekarang pupu diputuskan oleh Menteri Pertanian bisa langsung kepada petani. Kemudian kami juga sudah menyelesaikan dalam satu bulan 20 hari ini yang sangat menentukan adalah bidang penyuluhan Bapak Ibu sekalian. Memang teknis, tetapi inilah yang harus kami selesaikan. dalam waktu yang singkat, karena ada kebijakan jangka pendek untuk menuju suas semada pangan dalam artian dalam artian sederhana kami akan capai pada tahun 2027. Tapi dalam artian kedaulatan pangan mungkin kami memerlukan waktu yang lebih panjang. Bisa lima tahun, bisa sampai tujuh tahun. Dalam artian panjang. Dalam panjang itu penyelitian bibit unggul untuk menuju kedaulatan. Tapi suas semada pangan dalam artian sederhana 2027 insya Allah kami bisa capai. Penyuluhan yang tadinya semua di kabupaten kota sekarang kita tarik Pak. Penyuluhan di pusat. Kenapa penyuluhan itu nanti dia akan berfungsi sebagai penyuluh pertanian pangan, padi, juga penyuluhan hultikultura. Hultikultura itu ya jagung dan lain-lain. juga penyuluhan tanaman-tanaman pergumunan rakyat. Coklat kami termasuk coklat yang terbaik di dunia tapi selama ini kita tidak kembangkan kami punya cengkeh cengkeh di Sulawesi Utara cengkeh yang terbaik di dunia tapi selama ini kami abai nah ini kita akan kita akan mulai kembangkan saudara-saudara kami punya kopi kami punya penggunaan-penggunaan yang hebat di Sumatera ada deretan bukit barisan ada gayo selama ini yang kami belum kembangkan dengan baik kopi kami juga punya lada lada terbaik ada lada putih ada lada hitam yang selama ini juga kami abai ini kita akan mulai kembangkan penyuluh-penyuluh itu tadi nanti akan tidak hanya pertanian tetapi dia juga hulti kultura dan perkebunan perkebunan rakyat ini sudah kami selesaikan dalam waktu dalam waktu yang singkat saudara-saudara ada satu lagi yang paling penting yang kami yang kesehatikan yaitu mengenai transformasi bulog kalau dulu bulog dalam jaman Odo Baru jaman Pak Arto dia fungsi sebagai stabilisasi tapi tentu tidak akan kembali seperti jaman dulu tetapi paling penting bulog karena suasemada kami akan berhasil apabila apabila hasil pertanian itu apakah hulti kultura apakah pertanian padi dan jagung itu dibeli petani yang rajin memproduksi pada saat panen maka harus ada yang menampung setelah dari pasar kalau dia lebih produksinya over kapasitas over produksi makanya harus dibeli itulah nanti yang akan menjadi fungsi utama bulog yang sekarang kami sedang bahas secara intent saudara-saudara yang ada yang ada kita optimalisasi kita punya sawah ada 7 juta lebih tapi ada 4 juta yang bisa diirigasi yang 2 juta lebih sawah yang hanya dia satu kali tanam karena curah hujan karena belum ada irigasinya ini kita akan optimalisasi yang kedua saudara-saudara kami akan mengembangkan pertanian atau tempat-tempat lahan yang baru pulau Jawa sudah tidak mungkin lagi kita perlu luas pulau Jawa yang ada bertahan atau berkurang oleh karena itu kita coba membentakkan Indonesia kita membagi dalam bentuk zonasi untuk ladang-ladang yang baru untuk pertanian yang baru perkebun yang baru kita punya Papua kita senang mengembangkan di Merauke sekarang dengan target 600 ribu lebih perkebunan tebu dan hampir 1 juta pertanian padi atau sawah di Merauke tidak usah watir saudara kita tidak menebang pohon baru karena itu di Merauke memang dulunya sudah dipersiapkan untuk pertanian jadi sudah datar rata dan tidak ada pohon yang lagi bahkan ada beberapa tempat yang sudah pernah dibangun sawah yang tidak dikelola dengan baik itu yang kami optimalisasi sementara Sulawesi kita akan fokuskan untuk mengembangkan selain tanaman padi adalah keunggulan Sulawesi Selatan misalnya tanaman coklat sangat bagus di sana kemudian yang kedua tanaman cengkeh pulau Jawa kita mempertahankan semua yang ada kita akan mengembangkan kerbun tebu tebu dengan bibit yang unggul sehingga prioritasnya bisa meningkat dengan baik ini yang jangka pendek yang harus kami lakukan sedangkan untuk jangka panjang tadi saya mengatakan tentu penelitian bibit kita tidak ingin kalah dengan Thailand dan Vietnam kita ingin mengejar mereka bagaimana perikanannya begitu maju kapal-kapalnya dengan bagus lain-lainnya yang terampil tentu itu memerlukan waktu pertanian-pertanian dengan bibit-bibit yang unggul apalagi kalau kita menurut Eropa misalnya sudah pakai teknologi yang canggih JMO tentu untuk melakukan hal seperti itu kita perlu waktu yang panjang nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dalam waktu yang singkat tadi itu beberapa kebijakan-kebijakan yang kami lakukan kami meyakini kita meyakini ada beberapa produk yang tahun 2025 kita tidak perlu impor lagi ternyata dimana ada kemauan disitu ada jalan dimana ada kesungguhan disitu Tuhan kasih kita jalan sudah kami putuskan tahun depan kami tidak akan impor beras lagi misalnya tahun depan jadi 2025 Indonesia tidak akan impor beras untuk konsumsi apakah tidak ada yang lainnya ada ada itu beras yang dimakan Pak Wamen biasanya kalau ke restoran Jepang itu masih dikit-dikit impornya masih ada pembicara-pembicara biasanya kalau suka beras mati kita tidak bisa bikin itu ada tapi sedikit jadi beras-beras restoran biasanya itu masih ada sedikit tapi untuk konsumsi kita tidak akan konsumsi secara umum tidak ada impor lagi karena kalau restoran Jepang mau masukkan beras dari Jepang tidak boleh kita bisa disangsi Pak jadi itu masih kita perkenangan jadi kalau nanti restoran-restoran apa namanya biryani dan sebagainya perlu beras mati kalau kita tidak kasih itu nanti Pakistan India Bangladesh bisa marah sama kita jadi itu tapi pulumnya kecil tapi beras yang biasa kita import yang tahun lalu hampir 3 juta lebih tahun ini kita tidak akan impor lagi boleh tepuk tangan untuk Indonesia yang kedua saudara-saudara kami juga baru rapat kemarin ini memang Pak sakti wahyu tergono luar biasa boleh tepuk tangan untuk Pak Menteri KKP beliau ini 5 tahun kenapa dia peranjang memang hebat Pak memang hebat beliau mengatakan kepada kami Pak Menko itu soal garam saya kandalikan kalau saya diberi untuk mengatur mengandalkan garam sudah tahun depan Pak Menko saya jamin kita tidak usah import garam konsumsi lagi jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian tahun depan Indonesia insya Allah tidak kita sudah putuskan tidak akan impor garam konsumsi lagi tahun depan boleh tepuk tangan itu Pak Menteri Kelautan yang masih untuk industri nah itu masih Pak Sakti Woyun Targano minta waktu dua tahun mudah-mudahan dua tahun karena Pak Master yang mengatakan kalau Australia bisa kalau tempat lain bisa kenapa kita tidak bisa garam industri itu kan ada alatnya ada mesinnya untuk bikin kalau orang bisa bikin orang bisa beli masa kita tidak bisa jadi memang sekali lagi dimana ada kemauan biasanya jalannya ada itu dua Pak jadi beras garam yang ketiga melalui peningkatan produktivitas saya sudah bersama di RUT PTPN dan di RUT Tebu Gula meninja beberapa lokasi Alhamdulillah sekarang sudah mulai mengembangkan paritas-paritas baru meningkatkan sistem tanam menyesuaikan dengan waktu walaupun kita belum menambah jumlah lahan perkebunan tebu kita tahun 2024 produktivitasnya dari 2,2 meningkat menjadi 2,4 tahun 2024 tahun depan diperkirakan kita akan produksi 2.600.000 oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kami juga sudah rapat kemarin kita putuskan insya Allah tahun depan Indonesia tidak akan impor gula untuk konsumsi berapa beras garam gula keren kan beras garam gula ah satu lagi masih ada satu lagi kami kemarin sama Pak Menteri KKP juga sudah memutuskan kita diskusi panjang yang tadinya tahun lalu kita impor jagung lebih kurang 1,7 1,8 1,8 1,8 juta ton untuk industri saya tanya jagung untuk industri itu sama jagung konsumsi apa bedanya sama Pak tercata jagungnya itu juga itu bibirnya sama sama cuma beda cara metiknya saja metiknya bagus pengeringnya bagus sehingga ada kandung apa namanya ha aplat toksin nah itu jadi kalau metiknya bagus pengeringannya bagus sama Pak bisa nah oleh kira itu saya bilang Pak Mas Teng kalau gitu kita bikin aja minta PTPN 300 hektar tanam jagung itu PTPN tanahnya banyak disini Sukabumi ada Jawa Barat ada Jawa Tengah ada kita tanam bibitnya dari pertanian ya kan kita beli silo untuk ngeringkan dengan bagus kasih percontohan masa gak bisa gitu kalau yang lain bisa masa kita gak bisa nah oleh kira itu Bapak Ibu sekalian kami tahun depan sudah memutuskan kemarin kita tidak akan impor lagi jagung untuk konsumsi untuk industri dari 1,8 kami memberanikan diri kita impor separuh kita impor separuh kita impor 900 ribu untuk industri yang 900 ribu kita akan coba melatih petani kita dengan memanen dan mengeringkan dengan baik saudara-saudara itu antara lain untuk jangka pendek yang kami lakukan karena tidak ada tawar-menawar presiden sudah pemerintahkan suasembada pangan selambat-lambatnya tahun 2027 tetapi tadi saya mengatakan untuk berdaulat secara permanen memang kami memerlukan waktu yang lebih panjang saudara-saudara mungkin 5 tahun sekali lagi sampai 7 tahun selamat menikmati